Kita akan informasi seputar perayaan Idul Adha, Presiden Joko Widodo membantu pemberian sapi kurban seberat 1 ton lebih bagi warga Pasangkayu, Sulawesi Barat. Sapi kurban tersebut akan disembelih pada hari Raya Idul Adha dan dagingnya akan dibagikan kepada warga kurang mampu. Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar, menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden Joko Widodo kepada Bupati Pasangkayu, Agus Ambojiwa di halaman Masjid Madania Pasangkayu, Sulawesi Barat. Sapi jenis simental dengan berat 1 ton 45 kg ini dibeli Presiden Jokowi dari seorang peternak asal desa Patampanua, Kejamatan Matakali, Kabupaten Polowali Mandar, Sulawesi Barat. Idul Adha tahun ini Jokowi berkurban sapi seberat 900 kg hingga 1 ton lebih di berbagai daerah. Selain di Sulawesi Barat, Jokowi berkurban 2 sapi di kampung halamannya Surakarta dan 1 sapi di Sukoharjo, Jawa Tengah. Kemudian 1 sapi di Kepulauan Riau, 1 sapi di Bantul, Yogyakarta, 1 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan 1 sapi di Jambi.